Hai semua kepala liga bersama gue IPMC balik lagi di game XCT of Chaos ya oke jadi game XCT of Chaos ini bakal rilis resmi ya pertanggal 10 Mei 2024 ya tapi di sini gue berkesempatan untuk memainkan game ini terlebih dahulu Oke teman-teman tanpa banyak masa pasti langsung aja kita masuk ke gameplaynya Oke teman-teman tapi sebelum kita masuk ke gameplaynya gue mau kasih info dulu kepada kalian ya bahwa kalian ya ini kayaknya harus follow ya harus follow fans pet resminya ya harus follow fans resminya terus kalian masuk ke grup ya ke grup XCT of Chaosnya terus kemudian kalau kalian ada ada akun discord kalian bisa masuk ke link discordnya nanti untuk link fans resminya terus kemudian grup grup XCT of Chaosnya dan juga link discordnya bakal gue cantumin di deskripsi let's go kita balik ke gameplay Oke teman-teman dan ini dia ya kita sudah memasuki ke prologenya ya jadi seperti biasa ya kita harus mengerjakan prolog terlebih dahulu ya teman-teman widi keren coy ya ada animasinya dulu ya pada animasinya dulu nih untuk awal-awal ya kayaknya kita disini berperan sebagai yang menggunakan hoodie tersebut teman-teman dan ada beberapa karakter di sini ya Widih keren-keren coy ya keren-keren ya Oke apakah uh gue kira kita langsung melawan mereka ya dan disini kita bisa memilih ya karakter ya karakter yang bakal kita gunakan ya bisa memilih laki-laki ataupun sebagai perempuan ya Oke dan disini ya gue bakal menjadi laki-laki sejati dong teman-teman ya Oke dikasih nama atau nickname terus kemudian street karakter ya dan ini dia ya untuk prologenya don't quit don't quixote ya Wow mantap banget tuh sebenarnya jauhi untuk karakternya Johan of Act ya terus kemudian Athena ya ada Athena dan langsung piercing like Widih keren coy ada animasinya wuhh ini sih bagus banget cuy Baiki ya Wah gue pengen karakter tersebut ya Oke hero skill dan ini dia untuk animasi skillnya teman-teman gila kayak ada airnya ya kayak ada asuranya teman-teman Oke ini kayaknya healer Oh tapi bukannya ternyata dia adalah attacker teman-teman ya dia attacker ya Oke terus kemudian ya dia Dark Santuary ya buset nih kayaknya untuk musuhnya kuat-kuat banget teman-teman ya Nah Oh ini dia hilangnya ya sama cuy ada healer ya kayaknya ini game tipenya turn-based ya Nah ini dia Baiki ya Ultimate dari Lord Baiki teman-teman kita lihat ya wuhh keren ya cuman kayaknya kita bakalan bisa menang di sini ya teman-teman Baiki ya udah berkurang sedikit dan ini dia skill dari jauh yun-nya Ice Force mantap ya serangannya dia hanya kolom ya Baikinya langsung tumbang teman-teman ya Baikinya di sini langsung tumbang terus kemudian Ultimate lagi di sini Oh ya skillnya Oh nyerang belakang nyerang belakang ya nyerang belakang ada Oda Nobunaga di sini teman-teman ya dan Oh udah di prolognya teman-teman ya prolognya berakhir sampai di sana teman-teman ya Oke nice jadi buat kalian yang mau baca ceritanya jadi jangan di skip saja tapi kita di sini mau lihat gameplaynya seperti apa ya harusnya sini ada ada ini ada ada gacanya teman-teman Oke Nice dan di sini ya lagunya cuma baru punya satu karakter langsung aja start battle di sini teman-teman Oke Nice Nobel langsung energi lawan kita Kingslayer atyai Kingslayer cuy Kingslayer dong wuhh langsung dihajar sama Nobel diulti langsung cuy satu kali Ultimate langsung kalah musuhnya ya Oke masih easy ya masih easy karena untuk awal-awal teman-teman Oke stronghold terus kemudian tiap kita mencobaikan capture di sini kita mendapatkan reward ya teman-teman tiap kita menyelesaikan capture kita mendapatkan reward Oke kruset terus kemudian Oh ada ini juga ya ada quest-questnya juga teman-teman ya ada quest-questnya juga oke stronghold lagi Hai nice nih gue menunggu gacanya sih teman-teman ya gue nunggu gacanya sih ini kapan gacanya nih teman-teman Oke ini dia ya ada tiga banner ya ada normal Samen ada prinsip Samen terus kemudian ada advance Samen ya untuk enter Samen ini bisa dapetin bintang tiga sampai dengan bintang lima karakter teman-teman let's go kita coba lihat jadi yang pertama ini gaca pertama di video kali ini kita coba lihat apakah kita mendapatkan bintang lima teman-teman please give me five stars please Aduh ya dapat chopin teman-teman sama kayak zaman dulu ya dapat chopin ya dan disini kita bisa return juga bisa coba sekali lagi ya kita coba Oh masih belum ada diamond ya teman-teman masih belum ada diamondnya Oke jadi kayaknya ya untuk awal-awal ini kita dikasih chopin teman-teman kayaknya ya untuk awal dikasih chopin karena dulu gue kayaknya pernah nyoba juga dikasihnya chopin juga oke dan India untuk formasinya ya kita bisa memasukkan karakter yang kita dapetin lagi teman-teman dan sih gue baru punya dua karakter saja ya oke chopin sama siapa ya tadi oke prelude terus dihajar langsung ya mantap so langsung musnah ya teman-teman musuhnya teman-teman MPP cuy MPP tapi bukan chopin yang MPP nya teman-teman Oke jadi kita coba lihat ya Apakah kita bisa ngebuil karakternya Oke dan ini dia ya untuk karakternya bisa kita buil teman-teman bisa kita buil ya oke bisa kita level up juga naik sudah naik levelnya cuy langsung level 21 ya langsung ke level mag juga cuy dan kayaknya disini ada clubnya juga atau guilnya juga teman-teman Oke battle lagi teman-teman start battle terus kemudian langsung prelude kelar dong gara-gara naikin ya gara-gara barusan naik level ya chopin kita ke level 21 ya demiknya langsung meningkat drastis teman-teman ya demiknya langsung meningkat drastis mantap sekali chopin Oke terus stronghold lagi ya clear ke level 3 ya terus kemudian sekarang harus menggunakan equip ya kita gunain equip di karakter kita ada quick equipment juga jadi enak ya langsung set mantap soul teman-teman dan ada cp-nya atau kompat power ya di sini chopin gue cp-nya 3293 Oke stronghold mantap sekali Oke terus ada lagi langsung better lagi teman-teman di sini baru baru punya dua karakter ya baru punya dua karakter tapi kayaknya ini setiap karakter ya punya elemennya masing-masing teman-teman ya dan ternyata bisa dipercepat teman-teman kali satu ya bisa dikali kali satu cuma ada skipnya juga ya skip ini kayaknya ya untuk set yang udah kita selesaikan baru bisa di skip ya kalau set yang belum bikin belum kita selesaikan gak bisa di skip di OP banget cuy OP banget di karakter bantuannya Oke teman-teman kita lanjutkan di sini stronghold lagi ya clear capture 4 selesai terus kemudian di sini ya ada Nua ya ada Nua kursator lagi terus Oh ya betul ya dan ternyata di sini kita bisa ya ya istilahnya semi-idol ya teman-teman semi-idol enak banget gitu ya enak-enak-enak Oke achievement mantap sekali ada quick trainingnya juga teman-teman wedeh ya jadi kayaknya nih ya kalau kalau misalkan kita nggak login ke gamenya ya misalkan dua jam tiga jam ya tetap mereka bakal farming ya teman-temannya dan kita bisa quick training Oke let's go kita balik lagi ke stronghold terus kemudian dapatkan item selanjutnya nah ini karakternya kita baru punya dua ya besi copy udah level 21 ya mantap sekali teman-teman level up lagi ya copy kita level 30 ya Oke nice lanjut lagi kita beta lagi teman-teman di sini ya kita cuma baru punya dua karakter saja ya teman-teman baru punya dua karakter saja santai muset gila terlalu over ini cuy terlalu power copy di awal-awal kayaknya siapapun ya yang penting kita up dulu ya kita up dulu karakternya ya ke level maksimal teman-teman ya Oke nice langsung shimo haywa ya di sini dia kayaknya simon haye simon haye cuy langsung ultimate ya simon haye mantap soul ya the hound Oke mamam Wah masih kuat ini cuy kuat musuhnya teman-teman karakter kita di depan ya musnah ya tapi kayaknya mati sama simon haye ya untung ada ini ya ada teman teman-teman ya kuat sekali simon haye terusan kuat simon haye teman-teman kuat pakai banget ya Oke di sini kita ada Richard Institute ya ini kita bisa nge-crab gear ya nge-crab gear teman-teman jadi dari bintang satu bisa kita ikan ke bintang dua terus kemudian frame-nya juga berubah dari hijau ke biru dari biru ke purple ya kayak begitu di purple ke orange terus kemudian ke merah mungkin ya paling tinggi ya weh kita dapat karakter gratis bintang empat cuy dapat karakter gratis bintang empat Wah GG mantap mantap banget teman-teman Wah ya ternyata benar ya sesuai yang gue kira ya di sini ada elemen-elemennya ya contoh biolotia atau hijau ya lebih lebih kuat daripada mekan mekanos atau biru-biru ya lebih kuat daripada arkantar atau merah ya merah lebih kuat daripada hijau ya dan di sini order sama chaos ya ini harusnya sih darkness sama light ya ya mantap sekali cuy ya sesuai dengan dugaan gue ya dari sini ada eventnya ya ada eventnya ya oke top-in gue kuat banget nih top-in gue seriusan kuat banget ini top-in gue kuat banget cuy gila mantap si top-in mantap top-in teman-teman mantap banget ya Oke lanjut lagi battle-nya teman-teman ini kayaknya untuk tutorialnya ini panjang banget ya dan disini kita dikasih bala bantuan itu Cleopatra ya teman-teman dan bread of temptation ya wah ini mah dot kayaknya Cleopatra cuy kayak main dot gitu ya kayak zat asam gitu ya teman-teman oke mantap nice ya terus kemudian 7 eh 8 day login ya disini 8 8 8 hari login premium buset lumayan hari pertama dapat 200 diamond hari kedua dapat karakter bintang 5 ya hari ketiga dapat 10 10 tiket kayaknya tiket gacha ya ini wah gila situ ini jangan lupa ya kalian rajin login teman-teman ya untuk mendapatkan reward yang lebih bagus teman-teman di sini kita sudah punya tiga karakter dan gue naikin dulu chopin teman-teman ya gue naikin dulu si chopinnya teman-teman oke nice ya ya jadi mungkin kayaknya untuk videonya gue coba bisa cukupkan dulu sampai di sini teman-teman ya jadi buat kalian yang mau memainkan game City of Chaos ini ya nanti dibukanya ya atau rilis resminya itu buat semua player bisa memainkan game ini tanggal 10 Mei ya tanggal 10 Mei teman-teman dan ini gue ya dikasih kesempatan untuk memainkan game ini terlebih dahulu teman-teman dan disini ternyata ada karakter-karakter Korea atau karakter-karakter inti ya di sini keren mojar cuy mojar terus kemudian simon haya ya ternyata simon haya ini Korea terus kemudian ada Paton Paton juga core wih lucu ini Edison Edison juga core dan ini yang terakhir Wah keren di tesla cuy gila Bos ada tesla di sini dan plasma bom ya terus kemudian skill-skillnya bagus banget ya okelah teman-teman mungkin dokumenya aku cukupin sampai di sini thanks for watching and see you next video Ciao salam ampas sub indo by broth3rmax